Terima kasih telah menonton 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 badannya tuh udah lebih besar bang yang betinanya lebih besar yang betinanya? biasanya umur-umur 7 tahun atau 6 tahunan oke berarti misalkan kita pelihara yang jantan nih bang kita nggak pelihara yang betina misalkan nah itu gimana tuh bang? kalau dia udah masuk musim kawin tuh? itu biasanya kan kawan-kawan yang lain ada ya bang yang melihara ular-ular yang betina oke jadi menjodokan iya 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 saling dicomblangin ya bang iya bang terus nanti dia bertelur dan kemudian siklusnya seperti kemudian dia benetas dan lain sebagainya iya bang berarti seperti itu bang? jadi dikawinin abis itu nunggu bertelur udah bertelur ditetaskan kadang di ini dikasih ke anak-anak rektil ya iya oh gitu juga berarti bang jadi kalau piton jenis ini bang sekali bertelur berapa banyak dia bang? kalau tergantung ukuran badan bang kalau ini belum saatnya kawin ya bang? belum bang ini masih kecil oh ini umur berapa bang kalau ini bang? umur tiga tahun tiga tahunan tiga tahunan tiga tahun ini hitungannya masih kecil ya bang ya? iya dia apa musim kawinnya masuk ketika umur berapa bang? sebenarnya kalau umur 1 dia panjangnya 1,5 meter udah bisa sih bang tapi pas dia itu mau kawinnya itu nggak tahu bang kapan jadi kalau itu lebih ke sifatnya bang lebih ke karakternya karakternya nah gimana tuh bang karakternya? kalau dia ini mau kawin nih, ini nggak kawin nih? kalau dari si ular ini kalau dia udah mau kawin lebih ke apa? lebih ke nggak mau disentuh badan dia bang jadi banting dia itu kandangnya itu di lisah gitu ya bang kayak manusia juga berarti ya bang nyundul kandangnya itu di senggol-senggol gitu bang oh berarti kita juga membaca insting dari ular ini bahwa dia ini udah mau kawin nih akhirnya kita cari gitu ya bang ini kalau teman-teman yang memelihara tapi tidak ada di komunitas kesulitan nggak bang? mencari pasangan ketika ularnya sudah mau masuk musim kawin itu gimana bang? kalau itu untuk enggak juga sih bang kalau untuk cari pasangan kan biasanya kalau di forum itu kawan-kawan rame bang nanti di apa dihubungi kawan-kawan yang ada di itu dalam komunitas itu ular saya lagi ini oh mungkin butuh pasangan gitu bang jadi bisa dikabari terus kalau ada ular yang sama bisa dikawinkan bang bisa dijodohkan cara spesiesnya sama ya bang ya satu jenis bang harus satu jenis enggak boleh dia silang bang atau gimana? kalau untuk silang sebenarnya keluarga Python ini udah banyak silangan ya bang udah banyak dikawin-kawin silang kan tapi kalau untuk ini sama ini enggak bisa bang ini ukurannya emang udah segini udah jauh ya bang ya berarti dia asalkan masih dalam satu rumpun keluarga Python masih satu rumpun keluarga berarti bisa di silangkan berarti secara komunitas secara penggemar hewan reptil yang ada di Bungkuludi sudah cukup besar berarti artinya bang iya bang itu udah baru sebulan itu udah 58 orang ya 58 orang manusia di Bungkuludi yang suka menengah iya bang yang masuk sekarang yang masuk dalam grup itu udah 58 orang itu yang masuk ke grup yang terdata ya bang berarti di luar itu sebenarnya lebih banyak lagi bang? masih ada bang masih ada ketemu aja bang karena mungkin belum ketemu oke berarti sebenarnya memang trendnya lagi naik antusiasnya banyak dan tinggal bagaimana mengedukasi memberikan informasi supaya hewan-hewan yang kurang lazim dipelihara ini jadi tidak tersiksa ketika dipelihara bang ya oke kita harus jeda terlebih dahulu nanti kita akan ngobrol lebih lanjut di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana tetap di berendo TVRI Bungkulo